Yang mana sih yang kira-kira ternyata paling kurang enak gitu? Ada. Untungnya bebo yang makan tuh. Itu dia yang makan. Apa? Jadi ada satu resto. Di room lagi kira. Itu resto itu jual ini. Itu tau gak pas masuk satu ruangan boh amisnya. Kita bingung mau apa juga udah malem. Karena kalo itu berapa kali ditolak kita malem-malem. Tumben tuh kayak riner keusir-usir. Iya ditolak-tolak diusir-usir gak boleh nge-review. Gak ada mau nge-review nasi goreng doang. Sembel. Hai. Balik lagi sama kita berdua. Kodrat beboi. Kodrat beboi. Iya. Kita lagi mau nongkrong-nongkrong cantik. Karena sore ini udaranya mendung habis hujan. Iya. Di Bogor ternyata ada tempat baru. Tempat baru. Tadi sebelum sini tuh kita makan dulu. Ada baso. Isinya macam-macam. Isinya ada ayam panggangnya. Ada kepiting. Ada tetelan. Ada pikil. Nah videonya udah disini. Tapi sekarang kita mau santai-santai nih. Nah iya. Tadi mau makan berat kan Boy. Tapi ternyata. Gak kuat. Gak kuat. Jadi kita mau santai-santai. Ada tempat baru. Ini dulunya juga gue pernah jadi cafe juga kan dulunya ya. Cuman gue lupa. Tapi sekarang berubah namanya jadi Sunday. Sunday Cafe Kitchen. Tulisannya sih. Thailand Thailand gitu ya. Sunday belum Sunday. Silver Queen. Ingat gak iklan itu. Sunday bloody Sunday. Tau apa. Sunday. Sunday itu anjir. Salah. Ini namanya Sunday. Tulisannya sih. Thailand ini kan ya. Ini Thailand harusnya. Tempatnya enak putih-putih gitu. Seputih hatiku. Ini. Ini sebenernya gue gak tau ya. Sunday atau. Standar National Day. Ini kan bisa juga ditulisnya Sunday. Bukan Sunday. Sunday. Sunday bisa. Iya. Enggak kalau kita sampe bacanya Sunday. Salah Ray ya. Iya. Itu Ray yang ngomong Sunday. Kalau enggak Sunday. Sunday. Bisa tuh. Atau enggak Sundal. Eh salah. Sudah enggak lucu. Ya udah. Kita suka yuk. Kita lihat ya. Ini. Jadi ini rekomendasinya sih Ray sih. Kayak gimana sih. Intinya sih. Usu sih. Pakai masker dulu. Silahkan Pak Beboy. Makasih loh. Tengok. 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 Tengok dulu. Uji. Halo. Halo. Wah ini. Ini baru buka apa gimana sih mas? Kita opening udah ya nih. Tahun bulan yang lalu kok. Oh udah 6 bulan. Oh udah 6 bulan. Tengok. Sunday. Ini sebelumnya apa sih mas? Namanya Sunday bener. Sebelumnya 23. 23. Iya. Namanya 23 sama Kamora. Oh Kamora. Iya dulu Kamora inget gue. Warna-warni tuh yaitunya. Merah. Merah gitu. Iya iya iya. Ini bacanya Sunday maksudnya. Sunday. Ini. Terus ada tulisan Thailand tuh maksudnya gimana tuh? Itu sebenernya merujuk ke konsep kita sih kak. Kita ngomong juga konsep itu lebih ke konsep-konsep Thailand yang minimalis gitu. Itu maksudnya gitu. Fokusan Thailandnya artinya apa tuh? Thank you. Oh thank you. Dibacanya? Kapun kam. Kapun kam. Kapun kam. Kapun kam. Kapun kam. Katurnuhun. Iya iya iya. Iya iya iya. Nah ini yang menarik disini apa mas? Kalau minuman sama makanan. Kalau untuk signature-nya sih di minumannya kita punya Sunday coffee sama Freddo. Saya mau Freddo deh kalau kayak gitu. Wih di Hot Toy. Tuh tau fokusan gue apa gue? Apa? Gak tau. Americano. Ini lagi diskon 15% loh semua? Betul. Oh. Di November. Diskon 15%. Desember masih? Sekarang 2.30 biasanya. Oh oke oke. Kita Desember provo nya pindah lagi. Mas sama kelebihan nya disini ada apa aja sih mas? Ada. Kita pilih sekitar juga namanya Sunday Chicken Wings. Ada Thai Chili Chicken Wings. Kalau si Sunday Chicken Wings itu dia Chicken Wings tepung gitu. Iya. Kalau dari Thai Chili dia punya sauce tuh rasanya kurang lebih ke arah asam anis salvella gitu. Enak kan yang mana? Aku mungkin bisa rekomen di Thai Chili. Boleh deh. Oke. Coba ya Boya rekomendasi mas ya. Thai Chili. Thai Salat juga enak kan? Iya. Wow. Benar-benar. Benar. Mas ini bomboloni bukan? Iya betul. Yang isinya strawberry kan? Bolloni. Oh yang siapa ada ya? Bolloni. Tiar. Kita belum ada. Berapa? Tiar 44. 550. Toilet sebelah mana sih? Toilet. Tiaris bisa masuk? Tiar bisa ya? Tiar bisa Kak. Guys. Gue nyawakan gimana-gimana ya. Gue akan beli tipis. Beli aneh. Mungkin lo nge-shoot Beboy ke toilet. Yang paling enak spotnya mana mas? Aku rekomendasi outdoor sih. Outdoor sih itu ya? Oke. Outdoor boleh. Iya. Nanti kita langsung antara situ kok. Oh iya dah. Makasih ya. Ini ada spot PW sih. Bisa sambil ngopi baca-baca buku. Di bawah AC langsung. Asik kan tuh. Iya kan? Ada meeting room. Untuk waktu 2. 6 orang. Eh 6 orang. Kalau gue sih. Itu apa tuh? Ayo dong ke atas eh. Ayo cepat nih lama nih. Gue kalau liat meeting room itu. Bawaannya pengen nyewa untuk tidur siangnya sendiri Boy. Oh gitu. Keren ya kodretnya. Itu tempat buat siangnya kerja. Ini dingin nih. Bukan. Aku, gue kira outdoor ini. Oh. Ternyata semi outdoor. Semi outdoor. Ini gak ada AC nya juga Boy. Ada AC, ada kipas. Itu bukan. Itu balon sama mama. Itu apa? Nih ada foto boxnya nih. Iya. Ini terus terus terus. Tuh kan gak keliatan kan. Nanti diangkat kan ada beberapa foto. Sip. Berat. Ini gak siap banget. Lagi lagi lagi. Rai, masuk Rai. Satu lagi Rai. Oh udah. Mana? Itu keluar. Masih panas tuh masih panas. Iya sini. Kan digoreng di bawahnya baru ini. Kita pilih yang di outdoor ya guys. Kita ntar disana aja coba. Kita mau mana Boy? Sebelah sana. Ini nih. Ada foto box juga di atas. Udah lama ya. Kamu mempersilahkan disini. Oh kamu mempersilahkan kita disini. Ayo kita. Aku mau jalan-jalan dulu. Ini lumayan lu. Maksudnya. Aku mau jalan-jalan dulu. Disini tuh gak terlalu rame juga ya. Gak terlalu rame. Gak terlalu rame. Oke kita disana enak deh. Cuman kalau disini tuh gak ada ininya. Gak ada senderan. Tipe apa Boy? Kalau gini stadium apa? Stadion apa? Stadion. Stadion berlayar gitu. Kita. Lu pesen apa tadi? Gua pesen. Americano. Gua Fredo. Lu Latin. Americano. 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 Na 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 na. Oke kita cobain gak? Ini gua pake sedotan deh gua. Udah gak usah. Enggak emang disuruhnya pake sedotan gua. Ini kan enak kena bibir atas gua sih. Apa? Seksi tau lu. Seksi. Tapi ini tempatnya adem ya. Kalo gak hujan mah. Kalo gak panas mah hujan adem. Gimana sih maksudnya? Gitu lah. Kalo gak panas adem. Iya. Kalo gak hujan kering. Tapi tipe-tipenya lu kayak titik temu tau gak sih? Iya kan? Gua gak ngerti kopinya gimana ya. Kita gak expert soalnya ya. Gak expert. Jadi gua ngerasanya enak-enak aja. Lu ada yang mau dibahas lah sih Boy? Apa gitu Boy? Gua mau nanya nih Boy. Gua mau nanya Boy. Apa sih tujuan lu Boy? Kesini. Gak bro. Untuk mendekatkan diri sama kalian. Di tempat baru aja. Biar gak bosen. Tempat tau temen-temen di rumah. Butuh referensi buat malam mingguan. Buat nyari jodoh. Karena kata Ray. Katanya kalo weekend sini tuh rame Ray. Katanya weekend rame banget. Jadi buat kalian yang mungkin emang. Menyari tempat nyongkrong. Nyari jodoh. Siapa tau ketemu disini? Bisa jadi. Cuman yang gua liat disini emang. Ini kan tempatnya luas sih. Cuman kursinya kurang banyak. Apa di. Apa sengaja kali ya? Kita dikasih apa? Ayam. Oh, ikan wings. Liat mungkin emang kalo dibikin penuh banget. Nanti jadinya pack banget Bang. Iya sih. Cuman nih. Spacenya tuh lumayan jauh-jauh Bang. Ya gapapa. Kan takutnya ntar. Satu meja ada berapa orang nih. Kayak gini. Duduk situ-situ lagi. Oke. Untuk harga tadi gimana nih? Untuk harga. Engga juga. Karena kopi 32 itu normal. Iya. Sadar ya? Iya normal. Dan tadi lagi diskon sama November. Jadi buat kalian. Maksudnya ada. Enam harian lagi nih. Buat dapetin diskon. Ya daripada bingung kita ngapain ya. Ini kita tanya jawab gimana. Boleh. Lo tanya ke Beboy dulu deh. Sweet atuh. Lo pertanyaannya buat dua-duanya. Oh. Apa re? Dua-duanya. Pertama. Ini kan lo udah 2 tahun di KL Liner nih. Bener 2 tahun. Kira-kira suka duka lo apa sih di KL Liner. Dari sukanya dulu dari Beboy. Bank gajian. Iya bank gajian. Walaupun kecil. Biar pun ga banyak. Tapi. Seenggaknya. Ternyata kita 2 tahun ini. Ada hasil ya. Ada hasilnya. Habis sehari. Gak banyak tapi ya udah. Ternyata. Ada ya hasilnya gitu. Dari yang kita iseng-iseng. Ternyata. Ada hasilnya. Sukanya. Usaha sampai 6 gue. Ini jadi jembatan gue ketemu Beboy. Karena nih kalo gak kayak Liner gue sama Beboy itu. Terus kontak ya lah. Kayak beda negara. Kodat tuh kayak gitu soalnya. Gue tau lu sih. Sama dua-duanya. Eh sambil makannya udah dateng nih. Ini dateng nih. Kok makannya udah dateng? Sarung tangannya cuma ada 2 kan. Ini dia siring gak bagi. Sorry ya Reh ya. Sorry nih mah. Apa kayak itu dia. Mau gue swapin? Engga sih kayaknya gak di swapin juga sih. Apalagi pertanyaannya Reh. Tadi dukanya belum dijawab. Tadi baru sukanya loh. Tau lu. Dukanya? Kayak Liner gue nelfon Beboy susah. Nah gue pasti nebak. Dia pasti mau ngomong itu. Lu agak bengset sih. Ini. Oh ini ambil boy. Terus terus. Panas bro. Yang lebih susah dijawab dong Reh. Lu dukanya apa belum dijawab? Itu kalo gue. Kalo gak dapet konten yang sesuai gitu. Kadang-kadang. Ya itu buka juga sih. Jadi kita berat juga ngangkatnya gitu. Dari semua makanan yang pernah lu review. Yang paling lu mau rekomendasiin ke orang yang mana sih? Soto. Gak apa? Yang gitu tuh. Jakarta sih yang Soto Bogor tuh. Kalo gue? Salah satunya Acek Ameng. Videonya udah dibawa-bawa banget sebenernya. Salah satu video lama kita tuh. Jadi setelah. Jadi kenapa gue pilih itu juga. Karena emang enak. Tempatnya nyempil. Udah gitu setelah itu. Naik Starbucks baru dateng. Setelah kita kan. Iya. Yang rame dia terus. Yang rame tapi dia. Iya. Padahal kita duluan tuh. Udah lah. Sama kalo misalnya dipilih lagi. Baso yang 25 ribu itu. Yang sekarang jadi video terbanyak viewersnya kita. Salah satu yang gue suka itu. Gue suka ke ini. Ada nih yang tempat ngopi di Bogor tersembunyi ini. Ini rumahnya homie banget. Oh iya. Ujung ya. Trotowar Coffee. Itu gue tuh kalo malu tuh kita enak tuh. Misalkan abis syuting tuh kita bisa ngobrol agak lama tuh. Suasananya. Gak pasang ya. Gak pasang ya. Eh kalau hati yang berkesan tuh PTN San. PTN eh. PTN San. PTN San tuh enak gak? PTN San itu juga kita jadi. Oh gitu sempet ini ya. Sempet dikasih gratis lagi ya. Iya. Buat nge-review lagi gitu kan di atasnya kan. Boleh tuh mas Mandira tuh. Mas Mandira. Jadi. Dan sekarang juga mas Mandira. Lagi bikin tempat lagi tuh. Baru ya gue liat di IG nya. Bikin tempat baru. Lu berdua ada gak momen unik atau aneh ketika lu nge-review selama lu bikin video. Yang kadang bikin lu bertanya-tanya kok bisa gitu. Ngomong gak enak. Di depan yang punya nya. Apa ya gitu ya? Banyak. Jadi rata-rata gini sih temen-temen. Kita kalau kayak gitu. Kita biasanya diem. Kalau makanan itu gak enak. Iya Bo ya? Iya. Kita gak ngokehin. Kita gak apa. Biasanya kita diem. Enggak. Kita biasanya bilang oke aja. Iya. Oke. Ya gak salah juga. Kita berapa kali kan ketemu sama. Ownernya juga. Tapi sebenernya kita gak tau itu owner apa enggak kan. Iya. Kan tadi udah tuh yang paling rekomendasi. Sekarang menanya dong. Kira-kira dari semua makanan yang pernah lu makan. Yang mana sih yang kira-kira ternyata paling kurang enak gitu. Ada. Untungnya Bebo yang makan tuh. Itu dia yang makan. Apa? Jadi ada satu resto. Di room lagi kira. Itu? Itu resto itu jual ini. Lahang ikan tuna. Itu tau gak pas masuk. Satu ruangan buat amis. Dan Bebo itu masih makan dikit-dikit. Ya itu beneran gak. Gak apa ya jatohnya ya. Gak ini. Gak nikmat makannya. Gak nikmat. Dan Bebo itu dengan. Mungkin dia berusaha. Udah bungkus aja siapa tau orang rumah. Ada yang mau. Siapa yang mau. Itu bagusnya gede banget ya. Gede banget. Gede banget. Terus sama itu juga. Makan yang disedot-sedot tuh. Tutut. Itu random sih kita. Itu karena random ya. Kita bingung mau apa juga udah malem. Karena itu. Kalau itu. Berapa kali ditolak kita. Malem-malem. Tumben tuh kayak riner. Usir-usir. Iya ditolak-tolak. Diusir-usir. Gak boleh nge-review. Padahal mau nge-review nasi goreng doang. Sembel. Dini terakhir nih. Kalau misalnya ternyata. Lu pada dikasih kesempatan buat collab. Lu pengen collab sama siapa gara-gara? Collab video atau collab kehidupan ya? Video dong. Kadang-kadang mancing-mancing. Jangan sampai gue masuk. Di sekak mat nih. Collab. Iya. Gue bukan tipe orang yang. Misalkan ada orang famous yang nge-gebu-gebu gitu. Enggak. Tapi kalau dari food vlogger gue pengennya Magda. Oh Magda. Oke. Kenapa Magda? Menari. Kenapa menari? Enak ngeliatnya. Kayaknya seneng aja ngeliatnya gitu. Aura bahagianya tuh gede banget. Iya gak sih? Iya 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 iya. Magda ya? Kalau gue. Gue bukan dari food vlogger deh. Oke gue dari siapa gitu kali ya. Artis atau siapa ya. Gue pengen sama dua orang deh. Siapa? Enzi. Kalau gak ulang guritok. Boi. Boi lu kan satu olahraga sama ini. Hah? Gue mau sama itu satu lagi. Siapa? Masih sama gue sering ketemu. Tuh makanya. Ya kakaknya juga. Eh adanya juga temen gue kan. Itu kan? Ya tapi kan gak pernah. Ya maksudnya gak. Nanti. Ya itu bisa bisa bisa. Gue sama Enzi sama. WG. WG tuh. Siapa tau kan gitu. Sofiala Cuba gue. Siapa tau bokap gitu bisa ini. WG. Sofiala Cuba tuh sampai sekarang. Aduh kalau itu mah. Kelas berat lagi tuh. Gue sih itu Ray. Kalau lu coba Ray. Lu pengen kayak linear collab sama siapa nih? Sama Next Charles dong. Oh langsung ya sekalian ya. Sampai deh. Amin deh kalau kayak gitu ya. Doain aja temen-temen. Siapa tau kita bisa ada kesempatan buat bareng-bareng collab sama orang-orang tersebut. Sebenernya lebih ke harapan sos kali ya. Sebenernya untuk kenal dulu aja juga gak apa-apa sih. Gak apa-apa. Gak usah collab dulu. Untuk kenal dulu aja juga gak apa-apa. Ini belum ada kesempatan aja ya. Iya. Kira-kira apa sih. Hal yang bakal bikin lu bahagia. Di luar YouTube. Dan di luar materi misalnya. Apa sih. Kayaknya gue selalu bahagia deh gue bersyukur. Kenapa. Asal. Asal. Kelapa. Jawab dong. Asal. Tenang aja gak sih. Tenangnya tuh apa tuh konteksnya. Hah. Tenangnya gimana. Aduh. Tenang aja. Gak bising gitu loh boy. Bisingnya tuh apa maksudnya. Gak berisik gitu. Apa yang berisik tuh. Mobil. Telepon. Dicariin. Apa-apa gitu kan ya. Gak berisik. Gak berisik. Ya kan nanya. Bener kan kayaknya. Ini gue utar pojok gue. Duh kan. Dia yang pengen pertanyaan begitu. Kita nanya. Gak bisa jawab. Gitu deh gue pengennya. Gak mau berisik katanya. Gak mau berisik ya. Gak berisik. Note ya tuh. Berisik apa ya interpretasi sendiri aja. Ya gitu. Ya. Oh sehat aja kalo gue mah. sehat ya? hati bahagia kan sehat hati bahagia rejeki lancar terakhir ya lu pengennya kaya liner ke depannya gimana sih? klaim jangka panjangnya kaya liner gitu? kaya liner korp ada perusahaan bisa tau kan amin perusahaan apa tuh? apa aja gitu entah itu berhubungan sama kuliner lagi halal ya berhubungan sama berhubungan sama produksi gitu kan apapun itulah gitu corporate amin gue pengennya kalau harapan gue setiap ada orang yang nonton langsung di like, di subscribe di share, nonton sampe abis langsung muncul video baru lagi ditonton lagi biar bisa kita nambah kamera nambah nambah gaji itu sih iya dong kalau misalkan temen-temen nanti bener-bener bisa support kaya liner nih gue tuh cita-cita tuh pengen gini sewa satu satu hotel gitu ballroomnya ya bukan kamarnya ya itu tuh meet and greet meet and greet makan-makan bareng sama subscriber loyalistnya kita yoi amin di dukung terus makanya iya gak usah nanya-nanya lagi ya kurang gini lah kurang lebih lah kaya gini jadi kita disini tadi nyantai oleh-oleh kita dapet photobox seru loh ada photoboxnya 30 ribu iya dan dia bisa pake curis iya jadi langsung scan langsung terjadilah fotonya iya dan disitulah momennya momennya kita kita photobox kembali itu dia setelah lama sekali ya betul sekali lu waktu sama dulu pernah gak sih gua photobox sama lu pernah harusnya duitnya kayaknya kali ya iya lupa gua jadi buat kalian teman-teman kalian lihat yang kalo mau cari tempat nongkrong pas weekend ini salah satu rekomendasi kita ya apalagi kalo di weekdays tapi ternyata enakan di atas ya iya enakan di atas dibanding the outdoornya outdoornya tuh kursinya sedikit di atas terus ada kursi sofanya juga semi sofa lah ya terus sama AC juga ternyata yaudahlah kalo kaya gitu gua denger semi agar di javu ya semi semi rangkir maksudnya ya bukan jangan yaudah guys kalo gitu jangan lupa dukung terus kaya liner subscribe tekan tombol loncengnya dan nonton video kita sampai beres dan ikutin terus perjalanan kita sampai noti 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 betul dan yang paling penting teman-teman semua sehat-sehat semua ya yes betul oke bye-bye bye-bye mirah melulu siapa yang marah-marah melulu eh.. bahagianya di dunia ini siapa yang marah-marah mulut oke, oke, oke oke, oke, oke gak, 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 gak gak, gak, gak